Hai viewers, welcome back to my channel Di video kali ini seperti judulnya Aku mau bikin random talk Dan di random talk kali ini Aku mau ngeracinin kalian, terutama Para hijabers, tentang chiput ninja Yang sangat amat nyaman Untuk digunakan So, kalau kalian penasaran chiput apa itu Dan gimana bentuknya, berapa harganya Belinya dimana, just keep on watching Ya, jadi dari judulnya Kalian pasti udah tau Chiput ninja yang aku omongin adalah chiput ninja Dari Uniqlo, tapi sebelum ngomongin Chiputnya, aku mau ceritain dulu Kenapa akhirnya aku memutuskan Beli si chiput Uniqlo ini Dimulai dari cara aku pake kerudung Jadi, kerudung yang banyak Di pasaran itu kan, kalau gak yang segi 4 Yang pashmina, aku tuh jarang pake kerudung Jadi bahkan kayaknya hampir gak pernah pake kerudung yang Instant gitu, nah, kalau misalkan Pake pashmina kayak gini Aku harus selalu pake inner Kalau misalkan pake kerudung yang segi 4 Yang dilipat jadi segi 3 itu Aku malah gak bisa pake inner, gak tau kenapa Jadi berantakan malah, tapi kalau Pake pashmina kayak gini nih, aku tuh Wajib banget pake inner, biar Pashminanya juga lebih gampang dibentuk Dan rambutnya gak keluar-keluar Nah, sekarang ini kayak lagi banyak Beredar di pasaran nih ya Pashmina yang bahannya kayak yang aku pake sekarang Ini nih Aku gak tau yang namanya apa ya Ini chiffon atau ceruti, pokoknya bahan yang Tembus pandang kayak gini nih Yang transparan kayak gini Atau yang kayak gini Ini kan juga masih transparan tuh kan Masih sangat jelas terlihat Atau Yang kayak gini Ya, pokoknya bahan-bahan tipis yang rawang Ini rawang banget kan ya Tuh Bahan-bahan tipis yang rawang gini Ini namanya chiffon atau ceruti Ya, kita sebut aja Anggep aja ini chiffon Kalau kalian tau nama lainnya Kalian boleh banget kasih tau aku dengan cara komen di bawah Nah, kenapa aku suka pake kerudung kayak gini? Ini karena adem coy Ya, gimana gak adem? Orang secara senerawang ini gitu kan Dan Kalau ini gak mau terlalu nerawang Sebenernya bisa sih Yang cara pakenya Yang satu dipanjangin Terus ada yang dibawa ke belakang gitu kan Kayak gini Jadi kan dia lapis dua gitu ya Jadi gak terlalu nerawang Tapi Aku agak males Kayak gitu Soalnya ribet Paling gampang udah dipenitikan disini Selebak kanan Selebak kiri Jadi gitu kan Nah, tapi Kalau misalkan pake kerudung kayak begini nih Terus Dalemnya pasti kan jadi kayak Transparan gitu kan Sininya nih Gimana sih? Bentar, bentar Sininya Kayak Kalian para hijabers pasti ngerti Apa yang aku omongin ya Jadi kalau ada yang nonton video ini cowok Udah iya-iya aja Sininya tuh bakal kayak transparan gitu Apalagi kalau misalkan Kalian pake bandana rajut yang dua warna Aduh, jangan deh Kayak Jangan pake kerudung yang kayak gini Kalau misalkan kalian pake bandana rajut yang dua warna Karena itu nanti bakal keliatan belang-belang gitu Kayak Ini di depannya hitam Belakangnya coklat Terus lehernya keliatan Jepit rambutnya keliatan Kupingnya keliatan Jadi kayak Gak rapi aja gitu Dan kan Gak bagus ya Rawang kayak gitu Nah jadi aku tuh pengen Pake kerudung kayak gini Dengan style kayak gini Tapi tetep nutup Apalagi kan kalau pake kerudung yang dislebakin Disimpangin ke belakang Dislempangin ke belakang kayak gini Kan daerah leher Antara leher sama dede ini Suka keliatan-keliatan gitu ya Nah makanya aku memutuskan Untuk pake chiput ninja Tapi selama ini Chiput ninja yang aku cobain itu Selalu bikin pusing Kalau enggak bikin budek Kayak Kenapa produk ini diciptakan Kalau hanya untuk menyiksa gitu kan Akhirnya Udah tuh Aku kayak gak bisa deh Pake kerudung ini dengan model kayak gini Terus Kemarin Gak kemarin banget sih Kayak kemarin-marin-marin Aku tuh sempet ke Uniqlo Liat-liat gitu kan Terus di section Atau di bagian Daleman Ya jadi kayak Baju dalam kayak Manset Terus kaos Untuk di dalam Kamisol gitu-gitu Ada nih si chiput ninja Jadi itu kayak Kolaborasinya dia Sama desainer Kalau gak salah namanya Hana Tajima Nah dia bikin si chiput ini Ini chiputnya Kalau dipakai tanpa hijab Dia bagian bawahnya tuh Sepanjang ini Jadi kalau misalkan Kalian pake baju yang kerahnya Atau bagian lehernya Agak turun ke bawah Dia aman Dia bakal nutupin gitu Dan aku pernah baca Review orang Tentang chiput ini Dia bilang katanya Didi ya Ukuran lubang kepalanya Atau ininya nih Itu agak kegedean Jadi sama dia Harus dipenitiin Tapi aku sebagai orang Yang kepalanya besar Gak ada masalah sama itu Karena ini chiput one size Jadi kalau kalian Kepalanya agak besar Atau kecil Ya itu disesuaikan aja Sama kalian Tapi menurut aku Gak terlalu masalah sih Soalnya ini kan stretch ya Ya mungkin itu Kalau misalkan kebesaran Kalian harus Agak penitiin disininya Nah Waktu ngeliat chiput itu Di Uniqlo Aku kayak Mikir-mikir gitu sih Dia tuh ada tiga warna Yang pertama Warna hitam Warna Nude Yang sebenernya di mata aku Terlihat seperti warna nude Tapi dia nyebutin ini Kayak warna pink Aku juga gak tau kenapa Dan satu lagi Warna putih Nah Aku punya dua warna Yang hitam sama yang krem Sebenernya Yang krem nude pinknya Serah lah itu pokoknya Sebenernya aku kayak Menyesal gitu Beli yang nude Bukan apa Karena ternyata Aku lebih suka pake yang hitam Karena lebih masuk aja gitu Sama outfit aku Jadi kayak Lebih sering pake yang hitam Daripada yang nude Aku gak ada yang warna putih Karena Kayaknya gak akan Kepake gitu loh Di aku Aku gak suka Kalau pake inner warna putih Terus misalkan Nanti kayak gini nih Luarnya pake baju warna putih Nanti pasti salah satu putihnya Ada yang terlihat lebih dekil Jadi aku mendingan Pake warna nude Atau warna hitamnya Waktu ngeliat ini Di Uniqlo Aku kayak Wah pengen beli nih Tapi kayak agak mikir-mikir Karena kan Harganya agak pricey ya Menurut saya Rakyat gitu ya Harganya tuh pricey gitu Untuk bandananya Yang Ninja ini Harganya tuh Rp129.000 Dan untuk Inner Inner Kerudungnya Yang satunya tuh Yang bandana itu Yang bandana biasa Kalau gak salah Rp79.000 Nah Terus aku berpikirlah tuh Beli gak ya Beli gak ya Beli gak ya Terus Kayak yaudahlah Aku mempercayakan aja Insya Allah Uniqlo mah Enak gitu kan Aku beli tuh Satu yang Si item ini Dan pas aku pake Enak banget cuy Kayaknya setelah pake ini tuh Kayak aku bisa melupakan Semua inner hijab Yang aku punya Dan aku bakal pake ini Terus-terus Terus-terusan Kalau bisa Langsung selusin Beli dah tuh Sampai abis Yang di Uniqlo Karena emang Senyaman itu Empat hal Positif Empat hal positif Yang bakal kalian rasain Gitu ya Kalau misalkan kalian pake Ciput ini tuh Yang pertama menurut aku Kalian bakal ngeh banget Kalau ciput ini Stretch banget Mungkin ini juga Yang bikin si ciput itu Gak bikin kita pusing Ataupun budek Saat dipake Yang kedua Ciput ini tuh Adem banget Adem banget Kalian gak akan ngerasa gerah Kalau pake ciput ini Dibandingin pake ciput-ciput ninja Yang biasa Ada di pasaran Yang sebelum-sebelumnya Ciput ini Adem banget Dan menyerap keringat Jadi buat kalian Yang beraktivitas Di luar ruangan Atau kalian yang pengen Olahraga Pake daleman ciput ninja Ini Menurut aku cocok banget sih Oh iya Karena dia stretch Kayak gitu Aku juga kayak ada Kekhawatiran sih Sebenernya kayak Apakah ciput ini Bakal cepet melar Kalau misalkan Dipake Dalam jangka waktu Ya sekian waktu gitu Ya semua barang kan Emang ada masa pakainya Cuman apakah dia cepet melar Gitu Apakah worth dengan harganya segitu Aku juga belum tau sih Soalnya kayak Aku pake ini baru sekitar 2 bulan Dan selama 2 bulan ini sih Baik-baik aja Nggak Nggak jadi melar yang Sampai melar banget gitu Nggak menurut aku Masih tetep di ukuran semulanya Nah kenapa aku bilang cocok untuk olahraga Karena di packagingnya yang aku udah lupa Aku taruh mana Dia ada claim anti bau Jadi yang aku rasain ya Dari claim dia yang anti bau itu Ketika aku udah pake ciput ini Dia sampai 3 kali Haha jorok maaf Nggak ya 2 sampai 3 kali mah wajar kan Itu tuh beneran ciputnya Nggak yang bau keringat Ataupun bau kepala Kalau kalian ngerti maksud aku Pokoknya Ya Odorless aja gitu Nggak ada bau yang nggak enak Gitu loh Ya jadi aku setujulah sama claim dia yang Anti bau ini Dan poin plus Atau poin positif yang terakhir Yang Kerasa gitu sama aku Pas aku pake ciput ini adalah Ketika aku pake ciput ini Terus pake kerudung Udah tuh kerudungnya Plak diem Dan nggak akan kemana-mana Bahkan kan kalo kerudung ini kan suka kayak jatoh-jatohan gitu ya Kalo kita sedang beraktifitas Kalo misalkan kalian nyelempanginnya pas ke bagian yang ini gitu ya Kayak Dia tuh bakal lebih Gimana sih kayak Lebih nggak akan jatoh-jatohan Dibanding kalo misalkan Kalian nyelempanginnya cuma gini Kayak Liat kan Ulang Kayak Tuh Liat nggak Nah coba misalkan kalian nyelempanginnya tuh nempel gitu ke sini Kayak Tuh Nggak Gitu loh Kalian liat kan So segitu aja video dari aku Semoga informasi dari aku ini mengenai ciput Uniclo ini Bisa menjadi alternatif atau membantu kalian Yang pengen pake inner ninja Biar lebih rapi Biar lebih ketutup juga Nggak ada yang keliatan-keliatan gitu Tapi nggak pusing dan nggak budak Semoga ini adalah jawaban dari segala doa kalian Don't forget to like, comment, and subscribe And I'll see you guys on my next video Bye Bye Bye